untuk alucard ini biasanya bagusnya itu menggunakan spell retribution dan juga inspire retribution ini akan membantu kita dalam membunuh monster hutan lebih cepat untuk inspire kenapa kita menggunakan inspire karena battle spell ini menambah 55% kecepatan serangan dan 15% serangan isi selain itu juga ketika kita menggunakan inspire ini itu akan mengurangi armor dan hero jadi bisa dibayangkan jika alucard sedang dalam mode light skill ditambah spell inspire itu bakal menjadi musibah begitu musuh ya lawan pasti kesulitan untuk menghabisi seorang alucard karena light skill membuat HP alucard terisi dengan cepat ditambah efek dari inspire yang menambah kecepatan serangan untuk awal game usahakan membeli item jungle seperti hunter knipe atau nimba blade gitu ya dan terus serang monster hutan sampai ke level 4 karena kalau udah level 4 skill ulti kan udah bisa dipakai dan jangan lupa untuk membunuh turtle setiap ada kesempatan bagus farming ini bisa dilakukan di lane dengan farming minion atau juga bisa di hutan jika jika di lane kamu tidak bisa farming karena akan diganggu oleh musuh kamu bisa farming di jungle dengan menggunungor serutan dengan begitu kamu tidak akan kalah level dengan hero yang farming di lane namun kamu jangan terlena dengan kebanyakan farming tetap memperhatikan turret juga bermain solo juga kadang diperlukan untuk sebuah tim agar bisa mencuri tower maksudnya gini jadi kalau misalnya alucard solonya solo teruskan yang di lane di lane satunya kan tiga orang sedangkan di tengah mm1 misalnya berarti informasinya satu satu tiga nah di tempat yang tiga itu kemungkinan besar bisa mencuri turret terlebih dahulu alucard adalah jenis hero yang membutuhkan item untuk membuatnya efektif dalam persempuran jadi hindari terlalu banyak mengikuti pertempuran pada awal game kecuali kecuali emang pertempuran itu bisa kalian menangkan atau kalian memiliki kesempatan kill hero musuh pokoknya hindari hal ini sampai kalian memiliki equipment yang memandai untuk mengikuti pertempuran alucard kelebihannya ada di life steal dan efek ini ada di skill tiganya skill ini berfungsi untuk menambah physical life steal sebanyak 20% jika skill ini terkunci pada salah satu hero musuh skill ini akan menghasilkan extra damage pada setiap serangan yang alucard dan juga meningkatkan physical life steal sebanyak 100% selama 8 detik nah untuk alucard ini sebenarnya yang paling wajib itu ada tiga tiga item yang pertama bloodlust axe kemudian hunter strike dan sepatu sepatunya pakai sepatu cooldown bloodlust axe ini gunanya itu untuk pertama cooldown yang kedua untuk life steal dan hunter strike hunter strike ini juga untuk cooldown reduction jadi semakin semakin cooldownnya cepat skill-skillnya akan semakin semakin cepat juga itu untuk bisa digunain lagi kelemahan yang dimiliki alucard adalah ia tidak memiliki kemampuan crowd control alucard sangat lemah jika ia terkena efek stun yang bertubi-tubi misalnya dia kena stun sama aurora terus juga kena stun sama freya udah kalau nya kalau udah itu tamat temanya alucard nah jadi jika alucard terkena efek stun berarti tidak ada efek life steal jadi life stealnya itu enggak berguna makanya hindari banget sama stun dari dari hero-hero yang punya punya crowd control solusinya gimana nah solusinya adalah jadi sebelum masuk ke area pertarungan pastikan hero musuh sudah mengeluarkan semua skill dengan efek stunnya barulah alucard masuk dan habiskan semua lawan untuk bermain alucard dengan baik kamu harus memiliki keberanian untuk mengejar target bahkan mengharuskan kamu membunuhnya di bawah menaranya jangan ragu untuk melakukannya karena dengan membangun pasif dan sempur jangan ragu untuk melakukannya karena dengan membangun efek pasif skillnya si alucard serta life stealnya dia alucard kemungkinan akan menjadi bergeri tak tergalahkan walaupun mengejar musuh sampai ke turet selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih